Di Jakarta, Komisi Pemilihan Umum menggelar deklarasi kampanye damai di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu Pagi. Kedua pasang kandidat Pilpres 2019 ini kompak mengenakan pakaian adat bersama Komisioner KPU dan para elit partai politik pengusung masing-masing kandidat. Sejak pukul setelah tujuh pagi tadi, dua pasangan Jalon Presiden dan Jalon Wakil Presiden Prabowo Subianto, Sandiaga Udo, serta Joko Widodo Kiai Maruf Amin telah hadir dengan berjalan kaki menuju Silang Monas. Kedua pasang kandidat Pilpres 2019 ini kompak mengenakan pakaian adat bersama Komisioner KPU dan para elit partai politik pengusung masing-masing kandidat. Tak hanya itu sejumlah ketua partai politik seperti Zulkif Riasan, Susilo Bambang Yudhoyono, Cang Imin, serta Rom Horomuzi turut menghadiri deklarasi ini. Mengusung tema tolak hoaks, tolak politik Sarah, dan tolak politik uang, deklarasi kampanye damai ini juga diisi dengan orasi demokrasi dari Ketua KPURI. Kegiatan ini bertujuan untuk meneguhkan komitmen peserta pemilu terhadap pentingnya menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai penutup, para peserta pemilu secara simbolis kemudian melepaskan buru perpati dan dilanjutkan dengan foto bersama sambil bergantikan tangan. Dari Jakarta, Angelika Riafagam, Randi Aditya, Anyus melaporkan.